Pemirsa, tak sedikit yang takut, jijik, bahkan geli dengan keberadaan hewan tikus. Namun tidak bagi seorang warga di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat berikut ini. Tikus justru menjadi sumber rezeki dengan omset mencapai puluhan juta per bulannya. Inilah puternakan tikus milik Ade Saputra. Warga asal Kota Padang, Sumatera Barat ini telaten dalam mengurus peternakannya. Mulai dari memberi makan hingga membersihkan wadah ternak tikus dilakukannya sendiri. Namun di sini bukan sembarang tikus yang Ade ternak, melainkan jenis menjit dan tikus putih yang biasa digunakan untuk penelitian dan pakan reptil. Karena menjanjikan, Ade pun rela meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawas swasta dan memilih fokus berbudidaya tikus di rumahnya. Dalam sehari, Ade bisa memanen ratusan ekor tikus, baik jenis menjit maupun tikus putih dengan omset fantastis. Untuk menjit bawah 20 hingga 30 gram, dicual 15 sampai 20 ribu rupiah. Sementara tikus putih ukuran 200 gram, seharga 70 ribu rupiah per ekornya. Untuk kedokteran dan farmasi 90 persen dari kitanya. Untuk penelitian? Ya, untuk penelitian. Untuk omset abang sendiri bisa mencokkan berapa per bulan ya, Bang? Sebenarnya sih omset kalau rame-ramenya itu bisa 20 sampai 25 juta. Untuk pemasaran biasanya ke sejumlah universitas di Sumatera Barat dan sekitarnya. Tikus-tikus putih dan menjit ini biasa dibutuhkan untuk penelitian di kampus-kampus dan bagian farmasi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, AYUS melaporkan.